assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali ke channel saya begini saya mau ganti salingan film panggap ini seharusnya cuman waktu ini sekaligus kayak biasa ya mungkin ini gak usah dikapitin lagi karena udah pada tau kan bongkar induker tuh kayak gimana sekarang ya lagi mau terus ganti ke ini biopam yang didalam mungkin yang lain pada tau yang lu pakai gimana ya ini buat yang belum tahu saya mau buat bagi pengalamannya bagaimana cara ganti saringan filter biopam ya ini mereknya 54p kayaknya sih punya Mio J ya nyempat tapi ini sama saya beli gak mahal nih di online shop sekalian sama ini kemarin bekas-bekasnya ini ada rotaknya tetap orinya nih masih bagus ini yang salingan dulunya nih kayaknya sih sama ini berat 100.000 nih diberes cuma enggak benar-benar banyak beli lagi tuh sama ini injektor ini injektor Rory ini injektor Rory masih bagus banget injektor juga masih bersih bersih nggak kotor oh iya semua jangan lupa itu biasa uji-kuji ini kemarin banyak nanya nih carp cleaner ya namanya injection cleaner murah kok dia cuma Rp20.000 ya langsung aja ya kita bongkar mudah hubungkannya susah yang saya pun terjadi yang saya pun terjadi terima kasih 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 sempurna teke terima kasih terima kasih terima kasih lihat tempat perot terima kasih selamat menikmati 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 menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini bukanya sama lupanya sama tekan buaya semuanya tekan tekan agak susah emang tapi jangan sampai patah kalau patah ini yang kita ganti nah ini kalau diberes kemarin ganti ke 100.000 ini kukotor ya cuman karena berhubung terangga ini yang bilang enggak wajibu-wajibu makanya mau ganti pakai yang baru nih nih aku beli di online shop kalau mau order bisa kane bisa apa namanya eh kontak aja kalau enggak komen di box komen di infok ini gua udah banget cara pasangnya sama kayak tadi nyabutnya ya tinggal dipasang kalau yang enggak mau ribetnya gan beli yang baru tapi kalau kiranya enggak punya dana buat beli yang baru ya mesti begini itu lihat kan ada lubangnya paling kalau ganti begini sering-sering dicek ya nanti berapa lama dia panas dicek itu udah ya berapa lama itu mesti mampu nah ini yang tadi nih masih ingetkan ya ingetkan posisinya ya kan kalau lupa tinggal bilang ya tadi dimana kuning di atas ya yang pink di tengah pink putih mungkin ya merah di bawah ya jangan lupa karetnya oke sampai ada klik nah ini udah nih motornya terpasang dengan aman tinggal sekarang ini tinggal sekarang ininya softeknya nih ya sama ini juga pasangnya tinggal klik nah udah nah balik lagi ke tadi yang ini yang ini dimana tadi yang tadi yang ini dimana ini ya merah di kanan hitam di kiri terus yang tadi inget kan masih inget nah balik lagi ke tempatnya udah ganti filter sama kotak biobam beres cara pasangnya sama kayak tadi cara pasangnya sama kayak tadi yang tadi saya bilang ini kalau di karbu ini mungkin kayak membran kerjanya ini kayak membran ini cuman karena ini mungkin emang lebih irit sih lebih irit karena pirantinya dia kan boleh dibilang dia nyedot kayak pompa terus masih tekanan ke injektor kan cuman kalau dibilang modalnya mungkin jadian begini daripada karbu-karbu kan palingan setel karbu-setel karbu aja kalau begini kan repot juga ya udah ya tinggal masukin ingat posisinya jangan sampai salah ini ya buat pasangnya sama aja ini ada titik taruhnya begini ya posisinya nyilang kebawah ya ingat posisinya nyilang kebawah nggak ada karet nggak ada apa tinggal pasang gitu aja AOPA 1 2 2 1 2 2 selamat menikmati Oh iya ini yang aneh gunain kunci L4 jangan lupa subscribe like dan share mesti kenceng kalau enggak enggak usah takut kalau misalkan bensinnya katanya habis bensin bisa ini yaitu kalau di bawah kemungkinan ya enggak nyampe ini mungkin nyampe parah di bagiankan nih sudah selesai pemasangan rotak sama filternya udah selesai nanti ini yang ini mau cuci ini kalau cuci kotor banget ini kayaknya kelihatan banget ini kotor banget ini Oh nanti ya tapi nanti mungkin karena sini ini nggak ada kompresornya di tempat kerja mungkin nanti usaha sekalian tutup sama injektor yang ini tadi mau coba sih cuman nih kayaknya sih bagus juga ini injektornya nih mau saya coba nih Nah itu pakai injektor yang mungkin atau orangnya tahu KW tapi dia kondisinya udah hujan di luar ini udah karat-karat-karat-karat-karat gitu ini kalau menurut saya kalau ganti kenceng bukan itu yang diganti kalau misalkan motor yang lebih joss ya si dia enggak apa ECU yang diganti soalnya pun kalau 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 karbukan itu masih misalnya di karbun tetap-tap karena ini udah 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 apa ya udah udah segalanya diatur sama ECU ya nggak mungkin kan kita ganti ganti-ganti romo ganti ECU sih kalau menurut saya kalau pengen ganti ECU nya ganti kalau kayak di ccb mungkin ceweknya ganti Juken kali ini udah baik-baik lagi pasang ini ya sang yang tadi tinggal dipasang dan tekan sampai bunyi klik nah udah udah selesai nih tinggal kita pasang ke motornya kalau ada yang kurang jelas tinggal tanya aja cuman ya itu tadi baik lagi jangan lupa subscribe comment dan like ya kalau misalkan ada suatu yang pengen tanyakan atau pengen nikahkan saya lakukan kayak saya lakuin misalnya eh ada yang pengen tahu daleman mesinnya atau pengen tahu banyak mungkin bisa saya bongkar di sini cuman kalau nggak rusak maka saya ganti sekedar pembelajaran pengen aja kan Nah buat temen-temen yang kemarinannya Nipi opam nih udah diganti biopamnya ya diopamnya diganti ini sekarang tinggal ejek injektornya nah injektornya masih bersih malah kan karena sering dibuka jadi udah sampai juga enggak kayak yang apa penabung karena ini nggak bisa banget kalau ini tuh kalau cabut kalau biasa mungkin bisa baru ya sabut alhamdulillah video yang kemarin bisa sampai 7.000 kali ditonton itu surprise banget buat saya cuman karena disini saya juga sibuk kerja moternya juga kan bukan motor buat ya bukan bengkel salah kesannya aja dia paling bongkarnya ya segini aja paling serusaknya kemakan ini udah mulai enak nih ah jadi pengen buangkan nih ya udah makanya kita coba sekarang nih suka koperin ini kalau mau dibuka-buka aja kayaknya gak efes kalau kau jangan tetep aja pakai aki nah bukanya disini aja ya tempatnya sempit banget jadi susah menggerak-gerak juga mau sekali lagi saya ingetin ya eh kalau miantri tuh ISC nya itu udah udah apa ya udah otomatis jadi ini nggak usah dibuka tuh katanya kotor nah kalau kotor begini baru ini kalau kotor begini baru nih ini kotor banget enak kok kalau kak kalau injek apa injeksi ini tuh enak bersihinnya waktu pertama kali dapat injeksi sih ngeri juga kan ini beli motor second ngeri juga oh oh inilah itulah sampai mungkin ada yang pernah komen sampai habis 1 juta kali ya ternyata pas begitu bisa bongkar sendiri enak malah nah ini jangan lupa nih yang paling penting tuh yang dalam sini lihat ada lubang itu yang nyambung ke sensornya nah itu yang mesti dibersihkan juga kadang kotor dia kotor nggak enak pasti berat nah untuk injektor udah sudah bersih nih eh untuk injektor untuk total bodi udah bersih hingga ke ini injektornya ini kotor banget hampir hampir nggak bisa dibersihin pakai itu semprotan dia mungkin karena kotor kalau begitu ini efek dari pembakar yang kurang sempurna tapi pakai semprot langsung bersih ini gunanya cleaner krab yaitu bagus banget tuh kelihatan kan ya bersih ya Nah kalau mau sekalian sama ini ya kita buka nanti dah pasang aja dulu sana ntar tinggal sempurna ya wabis lagi ini udah udah bersih ini udah bersih ya lupa karetnya kenapa kau bengkel kan mungkin jelasinnya lebih jelas kayak ini ada tuh yang channel masih gun channel itu nah saya sering nonton tuh dia hebat banget dia bener bongkar motornya sampai apa-apa dia tahu Wah ya abad banget dia bongkar motornya jauh banget ya simpah omor sesi jauh banget ya Oh ya mungkin kalau misalkan pengen tanya-tanya yang jelas mungkin dia lebih paham dia kena motor saya kan cuman sekedar apa ya ya kalau misalkan dibilang belajar juga juga belajarnya sama kayak belajar itu dari itu yang belakang Honda Sonic dulu waktu belajar bongkar yang Honda Sonic ya bongkar saya ini uh sampai Oh penemunya mungkin paham kali kayak begitu ya ini udah tinggal pasang lagi pasang ke-sama mm-hmm 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ya kan sebenarnya kalau buat diganti ke 6 lubang juga kayaknya percuma soalnya apa settingnya dari ecolonya masih gitu-gitu aja kayaknya gak terlalu menaruh ini kotor banget oh sampe ini karena bukan ori ya tuh ini kayaknya bukan ori aku berdua melakukai dulu dikomen sob ya tuh dikensi ori cuman kurang tahu juga dari bungkusnya aja ya maha karena kalau kita kan taunya bungkusnya coba balikin ke ini ini yang bawah ini udah beres diopomnya udah kita ganti injekernya udah kita bersihin kayak kemarin sama ingin pasang soket-soketnya jangan lupa aduh 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 kata sempit jadi susah gerak ini nanti jangan dulu ini belakangan untuk kalau udah dinyalain akhirnya pasang baru kita pasang ini ini udah nanti udah nanti kalau dia ngedit berarti belum normal iya oh iya lupa dulu dulu 1 1 bagus gak bagus yang ngeburnya ngeburnya ini kalau gak ngedip berarti bagus tuh kalau misalnya memasangannya ada yang salah dia ngedip ini bagus tinggal kita semua semua sekarang bersih ya udah tinggal kita setel mau segimana irit lamsangnya kalau pengen irit ya putar lagi ke dalam ke kanan terus masih gimana tinggal putar apakah mau lamsangnya gede atau lamsangnya dairit kalau menurut aneh segini udah cocok ya ya oke itu aja sih bongkartio pumpnya udah oh iya kemarin yang janji itu mau spakbor ya karena spakbornya udah udah belah parah udah nggak bisa diperbaiki lagi ya terpaksa bisa diganti ya itu tadi cara bongkartio pump yang mahal bio entry ya saya bongkar sendiri pelukannya tapi bisa dipakai bersih lagi ini mungkin mesti beli kali ya orang ini sama yang ini masih hidup motornya bagus engkau buat sendiri karena punya sering pakai yang itu udah kayaknya cukup selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati